Halo dengan Bang Ribi disini, ada ini ya Nintendo Switch Jadi ini Nintendo Switch itu merupakan Ini micnya udah hidup belum sih? Udah ya Double check Nintendo Switch yang terbaru ya Yang terbaru itu boxnya warna merah Unitnya sih sama ya Secara appearance Tapi bedanya adalah Ini mengusung chipset yang lebih Baru ya Konon chipsetnya ini lebih Lebih awet baterai, jadi battery lifenya Seharusnya lebih tahan lama Ntar aku jelasin Ini itu segala macem, sekarang dibuka aja Boxnya ya, dan ini harganya Rada mahal 5 juta aku beli, normalnya kan Yang mesin lawas itu harganya 4 jutaan ya Kalau mesin lawas, boxnya itu ada Warna putih-putihnya, kalau yang baru Merah semua Oke aku udah sangat excited karena aku belum pernah Punya Switch ya Nintendo aku terakhir Pakai ini 2DS XL Oke boxnya cakep ya Mau dilihat Boxnya kayak gini Buka ya Dari bawah Oh iya Dari bawah Bukanya Wuh udah Cara setup Segala macem Wow Dan Segera info nanti Di bulan September Tanggal 20 ini bakal Keluar Nintendo Switch yang light Kasih kecil Kontrollernya Joyconnya Gak bisa dicopot Kalau ini kan bisa dicopot Dan bisa dikonekin ke TV ya Nanti aku bakal Unbox juga yang light ya Aku lagi per order Ada ini ada kabel Kabel adapternya ya Kita lebih banyak charge seharusnya Oke Colokannya USB USB Type C Terus Ada ini Kabel HDMI ya Iya tak? Benar ada kabel HDMI Tiga bagi Oh ini docknya ya Jadi via docknya ini Kita bisa Switchnya ditaruh diatasnya Terus nanti Docknya ini Nyambung kabel HDMI ke TV Jadi Layarnya bisa Lebih gede ya Pake layar TV Ini Oh apaan nih Ini sesuatu ya Ini di template Di joyconnya pastinya Ada dua ya Oke Ini apaan nih Ah Jadi nanti kedua joyconnya Bisa dipasang disini Ya paling udah pada tau ya Yang udah punya switch Udah mudeng paling Udah buku-buku segala macem Terus Switchnya mana nih switchnya Kok ini dia switchnya Ini apa nih Oh nota pembelian ya Garansi toko 7 hari Sekedar info Si switch ini Apa ya Do ini import Kali ya Jadi Gak ada Garansi resminya Beda dengan Sony Playstation Ada garansi resminya So Jadi ya Mbok Nintendo Sekali-sekali Bawa officialnya Kesini ya Jadi kalo Apa Ngeklaim garansi Bisa lebih Terjamin Ini dia switchnya Wow Oke Coba dipasang ya Aku belum familiar Sama Nintendo Switch Jadi kalian Kalo punya rekomendasi Game Atau aksesoris Silahkan Di komen aja Ini masangnya Di boxnya Taruh Sini dulu deh Oke Boxnya cakep ya Coba dipasang Masangnya Gimana ini Cuma bikin ini doang ya Di slide doang Yang sih Bang di wocobu manuale Oh kebalik Yang bener gini ya Oke Untung tadi gak tak Teken secara Kasar Asik ya Sensasinya Ceklok Ceklok Nyopotnya gimana nih Aku belum tau Didupin Tombol powernya Yang mana ya Tombol power Oh ini dia Yeay Hidup Hidup ya Jadi gini Nanti bisa dipasang Kesini switchnya Boom gitu ya Uh suaranya Wow Oke Setup Pertama ya English Regionnya Coba The Americas Oke Setup awal Aku udah divideoin gak Gak usah ya Oke Jadi tadi aku udah beli ini ya Beberapa game Game digital Belum sempet beli yang game Apa Berbentuk fisik alias cartridge Baru nyoba nge game beberapa jam doang Dan so far sih Impresi pertama menurutku adalah Bodinya ini kan warna hitam doff ya Dan sangat fingerprint magnet Begitu pula dengan layarnya yang beresolusi 6,2 inch Dengan resolusi HD Ini layarnya touchscreen ya Responnya terbilang baik Tapi untuk kualitas layarnya Kalau di compare sama smartphone zaman now ya Jauh Satu hal yang sedikit bikin aku ill feel Adalah build qualitynya tuh kurang solid ya Dalam arti bodinya ini Kalau lagi aku remet-remet Dipegang dengan erat ya Kadang tuh ada bunyi Kretek-kretek gitu Tapi dari segi penampilan Materialnya tuh gak keliatan murahan sih Ini plastik ya tentunya Dan penampilan plastiknya tuh Jauh lebih baik Daripada Nintendo 2DS XL ku Yang plastiknya keliatan Cheap Kelihatan murah Terus untuk joyconnya ini Ya gak gampang kotor ya Gak kayak bodinya Mungkin karena warnanya juga Dan joyconnya ini Asik Tombol-tombolnya tergolong enak Ketika dipencet-pencet ya Rasa ceper travelnya Tapi feedbacknya tuh enak sih Analognya juga oke so far Ya untuk fungsionalitasnya Nintendo Switch Secara detail Kayaknya gak perlu kujelasin ya Pasti udah pada tau kan Karena Nintendo Switch ini Bukanlah sesuatu yang baru Doi ini aslinya udah keluar Agak lama yaudah Udah 2 tahun kalau masalah Ya gak sih Intinya sih selain bisa Dimainin secara handheld Konsol ini juga bisa dipasang Ke docknya ya Yang terhubung via kabel HDMI Ke TV atau monitor Tujuannya ya Guna mendapatkan layar Yang lebih gede ya Tentu lebih asik Buat nge-game rame-rame Nah lalu apanya yang baru Dari Nintendo Switch Dengan box versi warna merah Yang tadi udah aku unbox Dari tampilan luar tuh Sama aja bentuknya ya Kayak Switch pada umumnya Yang baru tuh adalah Jeroannya Klaimnya tuh emang Tetep pake Nvidia Tegra X1 Tapi chipnya tuh mengecil Dari 20 nanometer Ke 16 nanometer Sehingga lebih hemat baterai Ya Switch yang versi ini Punya battery life Kira-kira 4,5 Ampe 9 jaman Ini peningkatan yang lumayan Bila dibandingin Nama Nintendo Switch Keluaran lawas Yang cuman punya Battery life Sekitar 2,5 Ampe 6,5 jam doang So bagi yang baru Cari Nintendo Switch Aku saranin untuk Beli versi yang terbaru aja ya Beli yang ini aja Aku nyebutnya Nintendo Switch Generasi kedua Tapi untuk harganya Sayangnya masih mahal ya Mungkin karena Masih Barang anget Ini aja aku beli 5 jutaan Wow Sedangkan Switch Yang keluaran lawas Harganya 4 jutaan doang So kalau pengen yang lebih murah Bisa nunggu Beberapa saat lagi ya Hingga harganya normal Atau kalau nggak ya Tungguin aja Nintendo Switch Lite Yang harganya cuman 3 jutaan Tapi tentu ada Harga ada rupa ya Fiturnya berkurang Coming soon Di 20 September Tahun ini Dan aku Ada rencana Untuk beli ya Udah pre-order sih Yo es gitu aja Unboxing plus-plusnya ya Unboxing Sekaligus hands-on Si Nintendo Switch Keluaran terbaru Bantu aku untuk Terus bikin video crispy Dengan cara Share video ini Sama like Dan subs Channel ku Terus follow juga IG dan Twitter ku Bang Review Dan sampai jumpa lagi Pada video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax